Suling naga, jilid 30. Usia pemuda yang memasuki rumah makan dengan langkah yang tegap dan tenang itu paling banyak 20 tahun. Tubuhnya tinggi besar, kulit mukanya agak kehitaman seperti muka yang seringkali tertimpa panas matahari. Akan tetapi wajah itu gagah dan bentuknya tampan, sepasang matanya memandang lurus dan tajam, penuh keberanian dan kejujuran, namun juga mengandung bayangan hati keras. Pemuda ini membawa sebuah buntalan pakaian dan jubahnya yang lebar serta panjang menutupi apa yang tersembunyi diikat pinggangnya. Dia segera menghampiri sebuah meja yang masih kosong di sudut dan dari situ dia dapat memandang ke seluruh ruang rumah makan itu yang telah diisi oleh belasan orang tamu yang makan siang di tempat itu. Pemuda itu adalah Cukuntek, pendekar muda dan gagah dari lembah naga siluman di pegunungan Himalaya itu. Seperti kita ketahui, pemuda ini menderita kecewa karena cintanya ditolak oleh Bilan, bahkan dia dicemoh. Oh, salahnya sendiri. Dia telah bersikap tolol sekali terhadap Bilan, sikap yang tentu menyakitkan hati gadis itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri menghadapi penolakan Bilan. Hatinya terasa sakit dan kesetian setelah dia melakukan perjalanan seorang diri, tanpa gadis itu. Dia pergi meninggalkan lembah untuk mencari pengalaman dan meluaskan pengetahuan. Siapa kira, di tempat itu dia malah jatuh cinta dan sekaligus patah hati karena cinta gagal. Tiba-tiba dia melihat ada seorang pemuda masuk ke dalam restoran itu dan jantungnya berdebar keras ketika dia mengenal pemuda itu. Pemuda yang pernah menyerangnya mati-matian karena cemburu melihat hubungannya dengan Bilan. Pemuda yang gagah perkasa dan lihai bernama Gu Hang Beng, yang agaknya juga jatuh cinta kepada Bilan dan ditolak oleh gadis itu. Diam-diam Kuntek tersenyum dalam hati. Senyum pahit. Pemuda yang baru masuk ini mengalami nasib yang sama dengan dia. Sama-sama ditolak cintanya oleh Bilan, sama-sama patah hati. Di lain pihak, Hang Beng juga melihat dan mengenal Kuntek. Hatinya berdebar dan dia pun merasa tidak enak sekali. Bukan hanya karena dia menganggap Kuntek sebagai seorang saingan, tetapi karena dia pernah menyerang pemuda itu secara membabi buta karena cemburu. Peristiwa itulah yang membuat dia merasa malu sekali dan dia pura-pura tidak melihat Kuntek menghampiri meja di sudut lain yang menghadap keluar sehingga meja Kuntek berada di seberang kirinya. Dengan demikian, dia tidak usah berhadapan langsung dengan pemuda itu yang agaknya saling mencinta dengan Bilan. Melihat sikap Hang Beng, Kuntek juga diam saja. Dia pun merasa tidak enak hati. Kini dia dapat membayangkan betapa sakit rasa hati Hang Beng ketika itu, ketika melihat gadis yang dicintanya itu dirabar-rabar kulit pinggangnya oleh seorang pemuda lain. Dia bisa mengerti akan kemarahan Hang Beng yang langsung menyerangnya seperti orang mabok itu. Dan kini, dia sendiri dapat merasakan betapa sakitnya hati menderita cinta yang gagal, cinta yang hanya bertepuk tangan sebelah. Perasaan senasib sependeritaan membuat Kuntek memandang ke arah Hang Beng dengan sinar mati akrab dan bersahabat, berbeda dengan sikap Hang Beng yang merasa tidak enak dan biarpun hanya bersisa sedikit. Masih ada perasaan iri terhadap pemuda yang dianggapnya menjadi pilihan hati Bilan itu. Kebetulan sekali, kedua orang pemuda itu tanpa disengaja memesan makanan yang sama, yaitu bak mie goreng, bebek panggang dan arak. Hang Beng sebagai orang yang berasal dari selatan, lebih biasa makan nasi dan memesan nasi, sedangkan Kuntek tidak cukup dengan mak mie. Mereka berdua makan tanpa saling tegur atau lirik dan makanan mereka hampir habis pada saat tiba-tiba restoran itu ramai dikunjungi banyak orang. Akan tetapi, dua orang pemuda itu melihat betapa para pengurus rumah makan itu menjadi pucat ketakutan dan mereka itu berkelompok di belakang meja pemilik restoran dengan tubuh gemetar. Juga para tamu lain memandang dengan ketakutan ke arah orang-orang yang baru saja tiba itu. Pada waktu Kuntek dan Hang Beng memandang keluar, mereka berdua pun terkejut. Mereka mengenal siapa adanya wanita cantik dan pemuda tampan yang memimpin rombongan orang itu. Hang Beng telah mengenal Bok Gun dan BKWI, pernah bentrok dengan mereka ketika dia menolong bilan. Juga Kuntek pernah menolong bilan dari tangan Bok Gun, maka kedua orang pemuda itu diam-diam bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan. Bok Gun dan BKWI menyapu ruang rumah makan itu dengan pandang mati mereka penuh selidik. Akhirnya mereka melihat Hang Beng dan Kuntek. Tentu saja mereka terkejut dan sekali melihat Kuntek yang pernah menolong bilan dari tangannya, Bok Gun sudah marah. Sambil menunjuk ke arah pemuda itu, diam memerintahkan anak buahnya yang berjumlah 24 orang. Tangkap bocah itu. Dan kalau diam lawan, keroyok dan bunuh saja. Bagaikan anjing-anjing pemburu yang sudah terlatih baik, 20 orang lebih itu lalu menyerbu ke dalam ruangan itu. Meja kursi yang menghalang di tengah jalan mereka tendang dan singkirkan sehingga sebentar saja tempat itu menjadi porak-poranda. Para tamu yang lain sudah bangkit berdiri dan dengan wajah ketakutan menyingkir ke pinggir, berkelombok bersama dengan pemilik dan para pelayan restoran. Yang masih tetap duduk hanya Hang Beng dan Kuntek. Kuntek kelihatan tenang saja ketika banyak orang itu menghampiri dan mengetungnya. Orang muda, menyerahlah untuk kami tawan, daripada kami harus mempergunakan kekerasan bentak seorang pengawal yang bermuka kasar penuh bopeng, cacar. Kuntek menghirup arak yang masih tertinggal di dalam cawannya, lalu bangkit berdiri dan melempar cawan kosong ke atas meja. Aku tidak bersalah, maka aku tidak sudi menyerah kepada anjing-anjing serigala bentaknya. Kuntek menyambar buntalan pakaiannya dan dengan sikap tenang dia mengikatkan buntalan pakaian itu di punggung, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, seolah-olah dia tidak sedang diancam dan dikepung oleh banyak lawan. Mendengar ucapan Kuntek dan melihat sikap pemuda yang amat memandang rendah mereka, para prajurit keamanan itu menjadi marah sekali. Mereka ini menjadi semakin tinggi hati saja setelah menjadi anak buah yang dipimpin oleh DKWI dan Boggun, sebab mereka maklum betapa saktinya dua orang pimpinan mereka dan betapa mereka tak pernah gagal menangkap orang. Dalam setiap pembersihan, selalu mereka berhasil baik dan mereka selalu pulang dengan semua kantung di baju mereka penuh barang berharga. Si Muka Bopeng yang memandang rendah pemuda di depannya itu, memberi isyarat dan bersama tiga orang kawan lain, mereka menubruk maju hendak menangkap Kuntek. Akan tetapi, pemuda ini menggeser kakinya, dua tangannya menyambar mangkok dan cawan, kakinya menendang meja. Meja itu terlempar dan menghantam dua orang di antara empat pengeroyok itu, sedangkan yang dua orang lagi, termasuk si Muka Bopeng, kena dihantam mangkok dan cawan muka mereka. Keempat orang itu mengadu-adu dan terjengkang. Wajah si Muka Bopeng yang tadi disambar mangkok itu berdarah dan membuat mukanya semakin buruk lagi. Jika sudah sembuh luka karena tertusuk pecahan mangkok itu, tentu cacat mukanya yang Bopeng itu bertambah. Melihat ini, kawan-kawan empat orang itu menjadi marah dan mereka pun menerjang maju mengeroyok Kuntek. Tapi tiba-tiba berkelebat bayangan biru dan tahu-tahu Hang Beng sudah menerjang masuk ke dalam arna perkelahian itu. Maafkan, aku terpaksa mencampuri, sobat. Mari kita resmi anjing-anjing busuk ini. Mendengar ucapan Hang Beng, Kuntek merasa girang sekali. Dia tidak membutuhkan bantuan, akan tetapi bantuan dari Hang Beng ini menunjukkan bahwa Hang Beng sudah melupakan semua hal yang pernah terjadi dan tidak lagi marah kepadanya. Terima kasih, bantuanmu kuharga sekali katanya dan dengan gembira dia pun lantas mengamuk dengan kedua tangan telanjang saja. Tentu saja 20 lebih orang-orang ini bukan lawan tangguh dan mereka segera kocar kacir oleh amukan kedua orang pemuda perkasa. Bok Gun dan BKWI segera memasuki gelanggang perkelahian dan keduanya sudah menggunakan pedang mereka, menerjang Kuntek dan Hang Beng. Kuntek dan Hang Beng melayani mereka dengan kelincahan gerakan mereka. Hanya dengan tangan kosong, dan kadang-kadang menyambar pecahan meja atau kaki kursi, mereka berdua bukan hanya mampu menangkis semua serangan lawan, bahkan dapat membalas dengan tidak kalah berbahayanya. Kuntek yang menghadapi Bok Gun bahkan tak merasa perlu mengeluarkan pedangnya, pedang pusaka Klai Leong Pokiam yang oleh ayahnya sudah dipesan supaya tidak sembarangan dikeluarkan kalau tidak terpaksa sekali. Hang Beng yang sudah melakukan penyelidikan di Kota Raja dan maklum bahwa di adan pemuda tinggi besar itu menghadapi pasukan yang melakukan pembersihan, pasukan pemerintah yang entah bagaimana kini bisa dikuasai oleh orang-orang macam BKWI dan Bok Gun lalu cepat berkata kepada Kuntek, Sobat, mari kita pergi. Kenapa kita malah harus pergi? Aku tidak takut akan pengeroyokan mereka Kuntek membantah, merasa penasaran karena mereka berdua sama sekali tidak tergesak. Orang-orang ini adalah pasukan pemerintah, tidak baik kita melawan mereka. Nanti aku ceritakan. Percayalah, mari kita pergi berkata pula Hang Beng dan dia pun meloncat keluar dari arna pertempuran. Kuntek meloncat ke kiri, merobohkan seorang rajurik dan dia pun lari mengikuti Hang Beng. Dengan cepat kedua orang pemuda itu melarikan diri, dikejar oleh pasukan itu. Karena anak buah pasukan mengejar dengan kacau balau, maka gerakan BKWI dan Bok Gun yang hendak melakukan pengejaran malah terhalang oleh anak buah mereka sendiri. BKWI Dao Bok Gun merasa mendongkol dan marah sekali, juga kecewa. Mereka segera melapor kepada Kim Hwe Anilonio dan itulah sebabnya mengapa kini mereka bergerak lebih hati-hati. Mereka tahu bahwa banyak orang pandai memasuki kota raja dan mereka tidak berani bertindak secara sembrono. Dan itulah pula sebabnya ketika Sim Hau dan Bilan memasuki kota raja beberapa hari kemudian, mereka tidak tergesa-gesa turun tangan dan menarik bantuan Kim Hwe Anilonio sendiri untuk turun tangan, dan lebih menggunakan akal licik daripada kepandayan mereka. Hang Beng terus melarikan diri dan diikuti oleh Kuntek sampai mereka merasa aman, berbaur dengan orang-orang yang memenuhi jalan raya dan berlalu-lalang. Hang Beng lalu mengajak Kuntek menuju ke sebuah kubil tua. Semenjak kembali dari Pao Teng mengunjungi Kau Chin Leong, oleh bekas Panglima itu dia diberitahu agar kalau berada di kota raja, dia bermalam atau bersembunyi di kubil itu. Ketua kubil itu, seorang Hwe Sio yang usianya sudah 60 tahun lebih dan kini tinggal di situ bersama dua orang Hwe Sio tua lainnya, adalah seorang sahabat dari pendekar Kau Chin Leong. Dan kini Hang Beng bermalam di situ, diterima baik oleh tiga orang Hwe Sio itu ketika dia menyebutkan nama Kau Chin Leong sebagai paman gurunya. Dengan aman kini kedua orang muda itu memasuki kuil dan Hang Beng langsung membawa kawannya itu ke dalam ruangan yang kecil di belakang kuil. Nah, di sini kita bisa berbicara dengan aman, kata Hang Beng sambil memandang wajah Kuntek. Kuntek semenjak tadi memperhatikan tempat itu sambil mengangguk-angguk. Engkau pandai memilih tempat sembunyi, kawan. Sebelum kita bicara, ingin aku lebih dulu mengeluarkan perasaan tidak enak di dalam hatiku. Aku ingin, minta maaf kepadamu atas peristiwa yang terjadi dalam pertemuan kita yang lalu. Maafkan atas kebodohanku, karena cemburu adalah suatu kebodohan besar, bukan? Maafkan aku. Kuntek tersenyum. Sudah lama aku memaafkanmu, sobat. Dan kalau dulu aku masih merasa penasaran karena belum tahu, kini aku memaklumi perbuatanmu itu. Aku tahu apa artinya patah hati, betapa pahitnya cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan. Hang Beng memandang dengan sinar matel, tajam penuh selidik ke arah wajah Kuntek. Kau maksudkan, kau, dan bilang? Kuntek mengangguk. Kita senasib, kawan. Supaya kau ketahui saja dan agar engkau tidak menyimpan iri atau cemburu kepadaku. Seperti juga engkau, cintaku ditolak. Nah, kita berdua ini sama-sama dua ekor keledai jantan yang tolol, bukan? Hang Beng melebarkan matanya, kemudian dia memegang lengan Kuntek. Ah, maafkan aku. Engkau seorang laki-laki sejati. Nah, aku Gu Hang Beng sudah lama kagum kepadamu, sobat. Dan aku pun kagum kepadamu. Nama kucuk Kuntek. Ketika kita bertempur, engkau menggunakan sebatang pedang yang hebat. Kenapa tadi tidak kau pergunakan? Kuntek menepuk penggangnya di mana pedang itu tergantung, terlindung oleh jubah panjangnya. Dahulu ayahku berpesan agar kalau tidak terpaksa sekali, aku tidak boleh mempergunakan pusaka keluarga kami ini. Dahulu ketika melawanmu, aku terpaksa. Engkau lihai bukan main dan agaknya engkau memiliki ilmu-ilmu dari Pulau Es. Hang Beng mengangguk, tanpa merasa bangga. Aku hanya menguasai sedikit saja dari ilmu-ilmu keluarga Pulau Es. Walaupun suhuku adalah seorang anggota keluarga para pendekar Pulau Es akan tetapi ilmu pedangmu hebat bukan main. Ahaha, ilmu keluarga kami belum apa-apa jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu dari Pulau Es. Nah, setelah kini kita menjadi sahabat, ceritakanlah mengapa engkau mengajak aku melarikan diri tadi, padahal kita belum tentu kalah kalau pertempuran itu dilanjutkan. Ketahuilah, Kuntek, bahwa wanita tadi adalah BKWI murid dari CMKWI. Aku pernah mendengar nama CMKWI. Ia masih suci dari, eh, Bilan. Kau tahu, Bilan adalah murid CMKWI, akan tetapi ia mengambil jalan lain daripada jalan sesat guru-gurunya, bahkan Bilan telah diambil murid oleh pendekar naga sakti Gulun Pasir. Hem, kenapa kau membawa-bawa nama Nonakan dalam percakapan ini, Kuntek mencela. Dia tak senang karena nama itu mengingatkan dia akan pengalamannya yang amat pahit. Hang Beng tersenyum pahit. Tidak apa-apa, hanya karena memang ada hubungannya. BKWI itu, bersama pria tadi yang bernama Bob Gun, kini telah berhasil menjadi dua orang di antara kaki tangan pembesar yang bernama H.O. Useng, pembesar yang kini meraja lelah di dalam istana. Banyak pembunuhan dilakukannya, memenuhi pembesar-pembesar yang menjadi saingannya. Agaknya dia berhasil pula menggandeng panglima pasukan keamanan. Buktinya, sekarang pasukan-pasukan itu berkeliaran di kota dan melakukan pembersihan di mana-mana, dipimpin oleh Bog Gun dan BKWI yang jahat itu. Kita tidak seharusnya menentang pasukan keamanan, sebab hal itu dapat membuat kita dicap pemerontak. Yang kita tentang hanyalah kaum sesat yang kini menjadi kaki tangan pejabat-pejabat tinggi. Di antara datuk sesat itu, aku sedang mencari seorang yang bernama Syai Chulama. Hem, aku pun pernah mendengar nama Syai Chulama itu dari ayahku. Menurut ayah, Syai Chulama adalah seorang tokoh di antara para pendeta lama yang sakti di Tibet, dan kabarnya Syai Chulama adalah seorang pendekar lama yang menyeleweng daripada ajaran agamanya. Memang benar keterangan ayahmu itu, dia amat jahat. Aku tadinya menerima tugas dari suhuku untuk melakukan penyelidikan atas diri pembesar bernama H.O. Useng itu. Akan tetapi di dalam perjalanan, aku bertemu dengan Syai Chulama, dan melihat sepak terjangnya yang jahat. Dia telah merampas pedang milik Bilan, bahkan kemudian aku melihat dia menculik anak perempuan, puteri dari bibi guruku. Karena itu, aku kini sedang menyelidiki di mana adanya Syai Chulama itu, dan siapa-siapa pula yang menjadi kaki tangan pembesar bernama H.O. Useng itu. Dengan panjang lebar Hang Beng bercerita tentang keadaan di kota raja seperti yang sudah diselidikinya sehingga akhirnya Kuntek mengerti dan pemuda ini pun tertarik sekali. Kalau begitu, pembesar si H.O. itu jahat sekali, dan perlu dibasmi. Hang Beng menggelengkan kepala. Tidak semudah itu, Sobat. Dia sedang berkuasa di istana, dipercaya oleh Kaisar. Sedangkan peringatan para pembesar yang tua dan setia saja diabaikan oleh Kaisar. Dan usaha mereka untuk menyingkirkan pembesar bernama H.O. Useng ini ditebus dengan kehancuran mereka, dengan pembunuhan-pembunuhan gelap yang menimpa diri mereka yang menentang pembesar itu. Apa yang mampu kita lakukan? Dia dikelilingi oleh pasukan pengawal keamanan yang sangat kuat, bahkan dilindungi pula oleh datuk-datuk sesat. Yang dapat kita lakukan hanyalah menggempur datuk-datuk sesat itu, dan itulah kewajiban para pendekar. Kalau begitu, mengapa tidak kita bayangi saja orang-orang itu? Pasukan berpakaian preman yang melakukan pembersihan di mana-mana itu? Kalau kita bayangi mereka dan kita mengetahui di mana sarang mereka, lalu kita menyelundup ke dalam, tentu kita dapat melakukan penyelidikan. Ahaha, benar juga pendapatmu itu Hang Beng berseru girang. Dan kedua orang pemuda ini lalu mengadakan perundingan untuk berusaha melakukan penyelidikan dengan Kero membayangi pasukan yang melakukan pembersihan hampir setiap hari itu. Pada suatu hari, dengan membayangi pasukan yang dipimpin oleh Bok Gun dari jauh, secara sembunyi, mereka dianggiam mengikuti pasukan dan akhirnya mereka dapat menemukan markas Kim Hwa Nyo Nyo. Dapat dibayangkan betapa kaget hati dua orang itu saat mereka membayangi pasukan itu, mereka melihat bahwa pasukan itu dipimpin oleh BKWI, Bok Gun dan seorang nenek yang membawa ke butan, memasuki markas itu sambil membawa dua orang tawanan yang mereka kenal dengan baik. Tawanan itu, seorang diantaranya adalah Bilan. Dan Kuntek juga terkejut melihat tawanan kedua, karena orang itu bukan lain adalah Sim Hau. Hampir saja Kuntek turun tangan pada saat pasukan itu masih menggiring dua orang tawanan itu di tengah jalan. Akan tetapi Hang Beng mencegahnya, berbisik bahwa pasukan itu berjumlah besar, dan di situ terdapat nenek itu yang agaknya lihai sekali. Akhirnya Kuntek dapat menerima pendapat ini. Kau benar. Kalau Sim Hau sampai dapat tertawan oleh mereka, hal itu membuktikan bahwa nenek itu amat lihai, bukan lawan kita. Kalau Sim Hau kalah, apalagi aku. Siapakah laki-laki yang kau sebut Sim Hau itu? Dia? Ahaha, dia itu masih keponakanku sendiri. Mana mungkin? Nampaknya dia jauh lebih tua darimu. Memang, tetapi sesungguhnya dia masih keponakanku. Ibunya adalah keponakan dari ayahku. Namun ilmu kepandainya hebat bukan main. Bahkan dia telah mengalahkan kakek Pek Bin Losian yang gila itu dan menerima hadiah liong siau kiam dari kakek itu. Ahaha, Hang Beng terbelalak, teringat akan cerita bilan. Jadi dia itu yang berjuluk pendekar suling naga? Kuntek mengangguk. Agaknya begitu, karena setelah pusaka itu jatuh ke tangannya lalu muncul julukan itu. Tentu dia, siapa lagi? Sungguh aneh. Dan bilan mencari orang itu untuk merampas kembali pedang suling naga, seperti yang ditugaskan oleh CMKWI kepadanya. Berarti bahwa orang bernama CMKWI itu musuhnya, akan tetapi bagaimana mereka berdua kini bisa berbarang menjadi tawanan pasukan itu? Sudahlah, yang penting kini bagaimana kita dapat menolong mereka. Kita harus dapat menolong dan membebaskan mereka. Nona. Ken bilang adalah, ah, kenalan kita, dan CMKWI adalah keponakanku. Kita harus tolong mereka. Benar, Kuntek. Kita harus dapat menyusup ke dalam gedung itu untuk melakukan penyelidikan. Akan tetapi kita harus berhati-hati sekali. Nenek itu kelihatan lihai dan di dalam gedung itu tentu berkumpul pula orang-orang pandai yang katanya menjadi para pembantu dari HO Useng. Mereka lalu berunding lagi sambil menanti saat baik, yaitu datangnya malam yang akan memudahkan mereka menyusup ke dalam gedung besar itu. Ha ha ha, he he, akhirnya engkau kembali juga kepadaku. Liong Xiao Kiam Nenek itu tertawa-tawa dan mencumi sarung pedang itu dengan hati yang amat girang. Ia duduk menghadapi meja penuh hidangan dan memang ia merayakan kemenangan dan hasil baik telah berhasil merampas kembali pedang pusaka yang tadinya menjadi milik Nenek Mo yang perguruannya itu. Sai Chu Lama lalu mengangkat cawan araknya. Selamat, Nyo Nyo, selamat. Pin Cheng ikut merasa girang sekali. Memang agaknya bintang dari HOU Taijin amat terang cemerlang, sehingga orang-orang yang turut membantunya mendapat nasib yang baik. Buktinya, Pin Cheng sendiri berhasil mendapatkan bantok kiam. Padahal pedang pusaka ini dahulu pernah mengegerkan dunia perselatan dan menjadi milik istri pendekar Naga Sakti Gun Pasir. Apakah tidak hebat? Dia menepuk-nepuk sarang pedang di punggungnya. Kim HWA Nyo Nyo menerima ucapan selamat itu dengan meneguk arak dari cawannya. Semua ini adalah berkat bintang terang HOU Taijin, dan agaknya semua cita-citanya akan tercapai dan kita yang menjadi para pembantunya, tentu akan ikut pula menikmati hasil baik yang dicapainya. Airh, tiada hasil baik dapat dicapai tanpa rintangan-rintangan dan tanpa susah payah, Nyo Nyo. Kita masih harus menghadapi perjalanan yang panjang. Masih ada beberapa hal mendatangkan kegelisahan di hati Pin Cheng. Terutama sekali hilangnya Sumalian tentu akan membuat HOU Taijin kecewa sekali. Hal itu tidak perlu dikhawatirkan, Syai Chulama. Sejak pertama kali kau menyerahkan anak perempuan yang kau tawan itu, aku sudah menduga bahwa HOU Taijin agak ragu-ragu untuk mengambil anak itu secara paksa. Agaknya HOU Taijin masih jeli akan nama besar keluarga Pulau S, dan dua orang selirnya itulah yang membisikkan kekhawatiran itu. Aku sedang berpikir-pikir bagaimana harus memingkirkan dua orang selir itu, sebab HOU Taijin terlalu percaya kepada mereka. Lama-lama mereka bisa menjadi penghalang kemajuan kita sendiri. Tidak, lama, kurasa tentang hilangnya Sumalian itu tidak akan mendatangkan kekecewaan terlalu besar bagi HOU Taijin. Mudah-mudahan begitu, kata pendeta gendut itu sambil mengunyah daging yang agak alot. Mereka bercakap-cakap sambil makan minum merayakan kemenangan Kim HW Anilonilu yang berhasil mendapatkan kembali Leong Xiao Kiam. Namun, yang membuat Pim Cheng merasa penasaran adalah munculnya kakek jemel gila itu. Dia yang berhasil melarikan Sumalian dan kakek itu lihai luar biasa. Hem, aku tidak khawatir. Sampai di mana si kelihayan seorang tua bangka jemel kata Kim HW Anilonilu sambil mengelus Leong Xiao Kiam, seolah hendak memamerkan senjata pusaka itu dan menunjukkan bahwa dengan adanya senjata pusaka itu, ia tidak takut melawan siapapun juga. Sungguh, Nyo Nyo. Engkau harus percaya kepada omongan Pim Cheng. Kakek itu memang sudah tua sekali, tetapi dia benar-benar sakti. Dan dia menjadi tamu di rumah keluarga Pou. Bahkan, selain melarikan Sumalian, dia pun juga melarikan anak perempuan keluarga Pou itu. Dia seoranglah yang mengetahui semua rahasia pembunuhan itu. Hem, Pim Cheng akan selalu merasa khawatir dan tidak enak sebelum dapat memenggal kepalanya. Jangan khawatir, kalau dia berani muncul lagi, aku akan membantumu memenggal kepalanya, lama. Air, engkau terlalu memandang rendah pihak lawan, Nyo Nyo, dan hal itu juga membuat hatiku gelisah. Ketahuilah bahwa orang-orang seperti kakek jembel itu amat berbahaya. Subo, ucapan lociampu sayicu lama memang patut diperhatikan, tiba-tiba Boggun berkata kepada gurunya. Memang kini di kota raja bermunculan orang-orang pandai. Bukan saja Simhou dan Kanbilan yang berhasil kita bekuk, akan tetapi beberapa hari yang lalu muncul pula dua orang pemuda itu yang sudah kami laporkan kepada Subo. Mereka pun lihai sekali dan merupakan lawan yang tidak boleh dipandang ringan. Yang dimaksudkan oleh Boggun adalah Cuk Kuntek dan Gu Hang Beng yang belum lama ini mereka serbu di dalam restoran, akan tetapi mereka gagal karena dua orang pemuda perkasa itu dapat meloloskan diri meninggalkan beberapa orang anak buah mereka yang luka-luka. Karena itulah maka aku telah minta kepada BKWI. Kemana saja sih tiga orang kakek gila yang menjadi gurumu itu, BKWI? Kenapa sampai sekarang belum juga muncul? Suhu bertiga sudah berjanji akan datang, mereka pasti akan datang, Suk Kou. Harap jangan khawatir, jawab BKWI. Dan apa yang dikatakan oleh Bog Su Hang memang ada benarnya. Agaknya kini para pendekar bermunculan di kota raja dan mereka itu agaknya sengaja hendak menentang kita. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kewaspadaan dan sama sekali tidak boleh memandang ringan kepada mereka. Ahaha, sudahlah, kita nanti sama-sama hadapi saja mereka itu. Kini yang penting, bagaimana dengan Sim Ho dan Kian Bilang yang telah kita tawan itu? Sebaiknya, mereka itu diapakan? Orang sisim itu terlalu berbahaya sekali, Suk Kou, menurut pendapatku sebaiknya dibunuh saja. Kalau dibiarkan hidup lebih lama lagi, akan berbahaya bagi kita. Aku setuju sekali kata Bog Gun. Memang orang sisim itu harus dibunuh. Ilmunya tinggi, selagi dia berada dalam kekuasaan kita, sebaiknya segera dibunuh saja. Akan tetap, Nona itu jangan dibunuh dulu serahkan saja kepadaku, Subo. Biar aku yang akan menjinakannya. Bukankah ia masih semui dari BKWI, murid dari para susok SEMKWI, berarti orang sendiri? Kalau ia sudah dapat dijinakan, tentu akan mau membantu kita dan berarti kedudukan kita menjadi lebih kuat. Omitohut kata Saichu Lama. Ingat, Nona itu sudah menjadi murid dari pendekar Naga Sakti Gulun Pasir. Bukan lagi orang segolongan dengan kita. Tentu saja kakek yang merampas Bantok Kiam ini khawatir sekali kalau gadis itu tetap dibiarkan hidup. Kalau gadis itu mati, dia boleh bernapas lega dan Bantok Kiam akan sepenuhnya menjadi miliknya. Memang sebaiknya kalau Ken Bilan itu dibunuh saja, dan sebelum itu, biarlah kalau Bokbun hendak menikmatinya dulu, kata Kim Hwe Anilonilo sambil tersenyum ke arah murid yang disayangnya itu. Bokbun menyeringai girang. Hem, manusia mana yang hendak membunuh murid kami mendadak terdengar seruan keras. Bagaikan seran-seran saja, nampak tiga bayangan orang menyelonong masuk ke dalam ruangan itu. Beberapa orang penjaga yang berusaha mencegahnya, sudah terlempar ke kanan-kiri oleh dorongan mereka. Suhu teriak di KWI dengan girang melihat bahwa yang muncul itu adalah tiga orang gurunya. Air, akhirnya kalian muncul juga. Sem KWI Kim Hwe Anilonilo juga menyambut dengan wajah girang. Aku ingin bertanya, siapa berani mencoba untuk membunuh murid kami si Yau KWI? Hayo maju dan boleh coba-coba dengan kami yang menjadi gurunya kata pula imkan KWI, si iblis akhirat yang biarpun bertubuh keit pendek, namun suaranya besar dan cerwet. Enak saja membicarakan mati hidupnya murid kami. Hayo siapa berani? Si Kate itu, bersama dua orang saudaranya, berdiri dengan marah. Mereka memandang kepada semua orang, satu demi satu dengan sikap menantang. Omi Tohut. Hebat sekali. Inikah Taisan Sem KWI yang amat terkenal itu? Tiga orang kakek yang baru tiba itu menoleh ke arah Saitu Lama. Siapakah lama ini? Tanya He KWI Ong yang tinggi besar. Duduklah, Sem Wisute, tiga orang adik seperguruan. Duduklah yang baik. Kita berada di antara orang sendiri. Pendeta ini adalah Saitu Lama, seorang rekan kita yang amat baik dan tangguh. Hem, kami sudah mendengar namanya. Mudah-mudahan kepandainya sebesar namanya, kata pula iblis akhirat yang pendek. Suci Kim Hwa Anioniu. Siapa yang tadi mau membunuh murid kami Siaw KWI tanpa perkenan kami tadi kini iblis mayat hidup yang tak banyak bicara itu bersuara. Melihat sikap ketiga orang gurunya yang jelas memperlihatkan ketidaksenangan, BKWI cepat-cepat berkata, Suhu bertiga harap jangan salah mengerti. Kami memang sedang membicarakan tentang diri Siaw KWI, dan kebetulan sekali Suhu bertiga sudah datang sehingga dapat memberi keputusan yang tepat tentang apa yang harus kami lakukan terhadap murid Suhu yang murtad itu. Di KWI, kau mengatakan bahwa Siaw KWI murtad. Dalam hal bagaimanakah ia murtad dan mengapa pula sekarang ia menjadi tahanan? Kami tahu bahwa sejak dulu engkau tidak menyukainya, akan tetapi hal itu belum dapat menjadi alasan bahwa engkau boleh membunuh murid kami begitu saja tanpa izin dari kami kata iblis akhirat dengan sikap marah. Begini, Suhu. Karena aku merasa menjadi sucinya, maka tadinya aku menganggap diriku cukup untuk mewakili Suhu bertiga karena Suhu bertiga tidak hadir. Siaw KWI telah murtad dan menjadi pengkhianat. Ia bersekutu dengan Sim Hou yang merampas pedang liong Siaw Kiam. Ia bersekutu dengan orang sisim itu untuk menentang kita. Apakah pengkhianatan seperti itu tak patut untuk mendapat hukuman yang keras? Keterangan BKWI itu benar, Sem Ngui Sute. Muridmu BKWI telah gagal merampas liong Siaw Kiam dan Siaw KWI telah bersekutu dengan musuh. Akan tetapi akhirnya aku dapat menangkap mereka berdua dan karena aku yang berhasil merampas kembali liong Siaw Kiam, maka pedang pusaka ini sekarang menjadi hak milikku. Tiga orang kakek itu saling pandang dan iblis akhirat yang seperti biasa menjadi juru bicara mereka bertiga, berkata, Hem, kalau sudah terjatuh ke tanganmu sama saja, suci. Pokoknya pusaka itu tidak jatuh ke tangan golongan lain. Tapi kami masih merasa penasaran dan ingin membuktikan sendiri apakah benar Siaw KWI telah mengkhianati kami. Bahwa mereka berdua itu menghadap. Namun, seolah-olah sebagai jawaban dari ucapan iblis akhirat itu, mendadak terdengar suara ribut-ribut dan kegaduhan itu datang dari bagian belakang gedung. Makin lama makin gaduh dan muncullah seorang komandan jaga dengan muka pucat dan napas memburu. Selaka, Nyo-Nyo. Selaka. Dua orang tawanan itu lolos. Mendengar ucapan ini, tanpa banyak cakap lagi Kim Hwa-Nyo-Nyo, Syai Chulama, Bok Gun dan BKWI berlomcatan keluar dari ruangan itu. Sem KWI saling pandang, lalu menyerbu meja makanan, meneguh arak dari Gucci dan memilih masakan-masakan yang dianggap paling enak. Mereka bersikap seakan-akan mereka tidak ada hubungannya dengan urusan yang menimbulkan keributan itu. Apakah yang telah terjadi? Ketika Sim Ho dan Bilan, dengan tubuh tertotok dan kaki tangan terbelanggu, dijebloskan ke dalam sebuah kamar tahanan yang kokoh kuat dan terjaga ketat di luar kamar tahanan, Bilan yang terkulai lemas itu merasa menyesal sekali. Sim To'ako, mengapa engkau tidak memenuhi permintaanku? Mengapa kau tidak mau mempertahankan pusaka itu? Dan kemudian, kenapa engkau tidak melarikan diri saja, melainkan menyerahkan diri untuk menjadi tawanan? Ah, kalau engkau menuruti permintaanku, tentu sekarang engkau masih bebas di luar dan pusaka itu masih tetap berada padamu, To'ako. Sungguh aku menyesal sekali. Engkau menjadi korban karena kebodohan dan kelemahanku. Sim Ho kembali memandang kepada gadis itu dengan pandang matu yang aneh tadi, pandang matu yang membuat Bilan merasa bingung dan canggung, Lan Moi, untuk melindungimu dari bahaya, jangankan hanya pedang pusaka, meski ngawatku pun akan kupertaruhkan. Bilan membelalakan sepasang matanya dan sejenak menatap wajah pemuda itu, mencoba untuk meneliti wajah itu di dalam cahaya remang-remang, ingin mengetahui mengapa Sim Ho bersikap seperti itu kepadanya. Akan tetapi, kenapa, To'ako? Kita baru saja berjumpa dan berkenalan, Tetapi kenapa kau, kau begitu baik kepadaku? Kenapa kau membelaku mati-matian, mengorbankan pusaka, padahal bagi seorang pendekar, bukankah senjata pusaka itu adalah nyawa kedua? Dan engkau pun mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku. Kenapa? Di dalam pertanyaan itu terkandung perasaan ingin tahu yang amat mendalam sehingga wajah Sim Ho berubah kemerahan. Untung keremangan cahaya menyembunyikan perubahan air mukanya itu sehingga tidak nampak oleh Bilan. Gadis itu hanya melihat Sim Ho menarik napas panjang kemudian tersenyum, senyum penuh kesabaran dan pengertian seperti yang dikenalnya dengan baik selama ini. Tentu saja hati Sim Ho ingin meneriakan bahwa dia melakukan semua itu karena dia mencinta gadis ini. Ya, dia telah jatuh cinta kepada Bilan, seperti yang belum pernah dialaminya semenjak cintanya gagal terhadap Kam Dieng. Di dalam diri Bilan, dia seperti menemukan Dieng kedua dan dia telah jatuh cinta kepada Bilan. Akan tetapi, tak mungkin dia berani menyatakannya. Dia merasa malu kepada Bilan dan kepada diri sendiri. Pertama, dia jauh lebih tua dari gadis ini, tidak sepadan. Dia lebih pantas menjadi paman gadis ini. Dan kedua, dia tak mau menderita untuk kedua kalinya, derita yang timbul karena cinta gagal, cinta yang bertepuk tangan sebelah pihak seperti cintanya kepada Kam Dieng. Tidak, dia tidak mau menjadi buah tertawaan Bilan dan orang lain dengan pengakuan cintanya, dan dia merasa ngeri menghadapi kegagalan lagi. Lebih baik dia menyimpan rahasia itu dalam hatinya sendiri, membawa rahasia itu di dalam sisa hidupnya sampai dia mati. Akan tetapi pertanyaan Bilan demikian mendesak, menuntut keterangan. Setelah menarik napas panjang sekali lagi untuk menenangkan hatinya yang berdebar, dia berkata, Kenapa, Lanboy? Ah, perlukah hal itu kau tanyakan lagi? Kita melakukan perjalanan bersama-sama, kita sudah menjadi sahabat, maka sudah sepatutnya kalau aku melindungimu. Akan tetapi, antara sahabat tidak mungkin sampai orang harus mengorbankan pusaka dan bahkan nyawanya, to aku. Begini, Lanboy, engkau sebat tangkera di dunia ini, engkau tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Dan aku pun hidup sebat tangkera. Nasib kita sama. Nah, kalau bukan aku yang melindungi dirimu, habis siapa lagi? Bagaimana aku selanjutnya dapat hidup dengan perasaan tenang kalau aku membiarkan dirimu seorang diri menempuh bahaya besar ini? Tidak, aku tentu takkan pernah dapat mengampuni diriku sendiri. Hidup atau mati, aku harus menemanimu dalam menghadapi ancaman bahaya, Lanboy. Sejenak dilandiam saja seolah-olah kecewa mendengar keterangan itu. Dia seperti merasakan bahwa alasan Simhou mempertaruhkan nyawanya tentu karena sebab yang lebih mendalam, bukan sekedar setia kawan seorang sahabat baru. Ia seolah-olah mengharapkan pengakuan yang lain. Akan tetapi, toh aku, pengorbananmu ini akan sia-sia saja. Engkau tertawan, terbelanggu dan tertotok, tidak berdanya seperti juga aku. Engkau tidak dapat menolongku dan tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Bukankah perbuatanmu ini sama saja seperti bunuh diri? Simhou menggeleng kepala, senyumnya nampak aneh. Jangan khawatir, Lanboy. Aku tidak melakukan tindakan secara membabi buta, tetapi sebelum kulakukan sudah kuhitung masak-masak. Satu-satunya jalan untuk menolongmu hanyalah menyerahkan pusaka dan menyerahkan diri. Kalau sudah terbebas dari ancaman mereka, barulah aku akan mampu menolongmu. Totokan ini bukan apa-apa bagiku. Dengan ilmu Ikyong Ho Anhyat, ilmu memindahkan jalan darah, aku dapat mengelak dari totokan itu dan pura-pura lumpuh. Dan belenggu ini pun tak ada artinya. Tiba-tiba saja, di bawah pandang mati bilan yang terbelalak, kedua tangan Simhou bergerak dan belenggu di pergelangan tangannya pun patah-patah tanpa mengeluarkan banyak suara. Kemudian, dengan hati-hati Simhou menotok jalan darah di pundak dan punggung belan untuk membebaskan gadis itu, dan juga mematahkan belenggu kaki tangannya. Jangan bergerak, bersikap pura-pura masih tertotok dan terbelenggu, disik Simhou yang memasangkan kembali belenggu kaki tangannya yang diturut oleh bilan. Pihak musuh terlalu banyak dan mereka kuat sekali. Kita harus menanti saat baik. Kalau orang-orang tangguh itu sudah tidur, barulah kita akan meloloskan diri dari sini. Untuk membuka ruangan ini membutuhkan banyak tenaga dan aku khawatir sebelum kita sempat lolos, mereka sudah datang dan kita akan menghadapi kesukaran lagi. Ingat kita berada dalam sarang musuh. Bilang yang merasa kagum bukan main atas kehebatan ilmu kepandayan Simhou, mengangguk dan mentaati petunjuk Simhou. Ia tahu bahwa Simhou pasti berhasil mengajaknya keluar dari tempat ini, lolos dan bebas. Akan tetapi, mendadak terdengar suara berkerotokan ketika pintu baja yang berat dan tebal itu dibuka dari luar. Rantai baja yang besar, yang mengikat pintu itu, dibuka dan kuncinya juga dibuka. Daun pintu itu terbuka dan masuklah seorang kepala jaga yang bermuka hitam dan kasar, bermata lebar dan matu itu semenjak dia masuk sudah memandang ke arah bilan dengan sinar matu yang memuakan gadis itu. Aduh, sayang kalau Nona manis semulus ini harus dibunuh. Nona, berilah aku ciuman satu kali saja dan aku akan minta kepada Nyo Nyo agar engkau jangan dibunuh, Tetapi diberikan kepadaku untuk menjadi istriku. Cium sekali saja, jah dan muka yang hitam kasar itu mendekat, hendak mencium bibir bilan. Gadis ini menahan diri, akan tetapi mencium bau yang busuk dari mulut orang itu yang semakin mendekat, ia tidak tahan lagi dan tangannya yang memang sudah terbebas dari belenggu itu tiba-tiba menyambar. Prak! Terdengar tulang patah ketika tangan bilan dengan kerasnya menampar pipi orang itu. Agaknya tulang rahang yang patah-patah dan giginya juga rontok semua. Orang itu mengaduh dan bergulingan di atas lantai seperti cacing terkena abu panas, mengaduh dan memegangi mulutnya yang penuh darah. Tiba-tiba pada saat para penjaga menjadi kaget dan mereka menyerbu ke depan pintu kamar tahanan, nampak berkelebat dua bayangan dari tempat gelap dan terdengarlah pekek-pekek kesakitan ketika beberapa orang penjaga terguling oleh amukan dua orang itu. Kiranya yang datang itu adalah Hang Beng dan Kuntek. Nona kan, cepat keluarlah berkata Hang Beng sambil kakinya kembali menemdang roboh seorang penjaga. Simhou, aku datang menolongmu. Cepatlah keluar kata Kuntek pula yang masih terhitung paman dari Simhou dan dia pun merobohkan seorang penjaga lain dengan tamparan tangan kirinya. Dengan pedang kuai liong kiam di tangan, Kuntek meloncat ke dekat pintu kamar tahanan. Maksudnya untuk membuka pintu itu menggunakan pedang pusakannya. Akan tetapi dia merasa heran dan juga girang melihat bahwa pintu yang amat kuat itu sudah terbuka dan nampaklah Simhou dan Bilan sudah menerobos keluar dari pintu yang terbuka itu. Melihat bahwa yang menolongnya adalah pamannya yang dulu masih kecil ketika dia berkunjung ke lembah naga silmuan, Simhou menjadi girang sekali. Hampir dia tidak mengenal pemuda tinggi besar itu kalau saja tadi tidak menyebut namanya begitu saja. Dan Bilan juga merasa girang di samping merasa heran mengapa dua orang pemuda yang pernah saling gempur itu kini datang bersama untuk menyelamatkan ia dan Simhou. Akan tetapi tidak ada waktu bagi mereka untuk bercakap-cakap dan empat orang itu lalu mengamuk, merobohkan setiap penghadang dan sebentar saja mereka sudah dapat menerobos keluar dari kepungan dan berloncatan keluar dari tembok belakang yang mengurung gedung itu. Ketika Kim Hwa Anionio dan kawan-kawannya mengejar ke tempat tahanan, mereka tidak menemukan lagi dua orang tawanan itu. Dengan marah dan mendongkol sekali Kim Hwa Anionio hanya dapat mendengar laporan anak buahnya betapa Komandan Jaga memasuki kamar tahanan dan tahu-tahu telah remuk tulang rahangnya, dan betapa dua orang pemuda yang pernah lolos dari tangkapan mereka, tadi telah datang membantu lolosnya dua orang tawanan. Dengan tangannya sendiri Kim Hwa Anionio menampar kepala dari Komandan Jaga itu sehingga orang itu roboh dengan kepala retak-retak dan tewas seketika. Semwi Sute, kini percaya betapa baiknya muridmu yang bernama Bilan itu Kim Hwa Anionio mengomel pada saat ia kembali ke ruangan dalam dan melihat tiga orang Sutenya itu masih enak-enak saja duduk sambil makan minum. Ia telah melarikan diri bersama Sim Hwa dan dibantu oleh pemberontak-pemberontak. Hem, tidak aku sangka anak itu menyeleweng, kata iblis akhirat. Akan tetapi kami ingin bertemu dahulu dengannya, dan kalau ia tidak menyerah, kami sendiri yang akan memberi hukuman kepadanya. Cepat, kita bersembunyi ke dalam kuil ini, kata Hang Beng kepada Sim Hwa dan Bilan yang mengikuti dia dan kuntak melarikan diri dari gedung yang menjadi markas besar para pembantu HOU Taijin. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di ruangan dalam kuil itu, aman dan mereka segera duduk menghadapi meja, minum air teh panas yang disediakan oleh para hosyo kuil. Bilan lalu memperkenalkan Hang Beng kepada Sim Hwa, Sim To Ako, saudara Gu Hang Beng ini adalah seorang murid dari keluarga para pendekar Pulau S, dan ilmu kepandainya hebat. Dan Hang Beng, Sim To Ako ini adalah pendekar suling naga. Kiranya aku tidak perlu memperkenalkan Sim To Ako dengan kuntak karena agaknya malah ada hubungan keluarga antara kalian. Sim Hwa dan Hang Beng saling memberi hormat dan kuntak berkata, Sim Hwa adalah keponakanku sendiri, biarpun usianya lebih tua dariku. Dan dia telah berjasa besar untuk keluarga kami, bahkan dialah yang telah mengembalikan pedang pusaka Kuei Leong Pokiam yang ku bawa ini kepada kami. Mendengar disebutnya pedang pusaka, Bilan hanya memandang dengan muka sedih. Sungguh celaka, pedang pusaka Bantokiam kepunyaan Subo masih belum bisa aku dapatkan kembali, kini malah pedang pusaka milik Sim To Ako terjatuh ke tangan nenek iblis itu. Hem, mereka itu sudah bersatu semua. Saicu lama yang merampas pedangmu itu sudah berada di sana pula, nona Bilan. Juga kami tadi ada melihat tiga orang kakek yang menyeramkan, agaknya mereka baru saja tiba di gedung itu. Melihat keadaan tubuh dan wajah mereka yang amat menyeramkan, aku dapat menduga bahwa mereka tentu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Melihat mereka, kurasa merekalah yang berjuluk Sam Kuei, kata Kuntek. Tentu saja Bilan menjadi terkejut mendengar disebutnya nama itu. Benarkah itu tanyanya? Aku sendiri belum pernah berjumpa dengan Sam Kuei sebelumnya, akan tetapi pernah mendengar gambaran tentang diri mereka. Yang seorang tinggi besar, berpakaian hitam, tingginya satu setengah orang. Yang kedua amat pendek, gendut, tingginya tiga perempat orang biasa. Sedangkan yang ketiga adalah seorang yang seperti tengkorak hidup saja, kurus hanya kulit membungkus tulang, mengerikan. Ah, benar, mereka adalah Sam Kuei, tiga orang buruku, kata Bilan dan gadis ini pun termenung. Bagaimanapun juga jahatnya, tiga orang kakek itu adalah orang-orang pertama dalam hidupnya yang pernah menyelamatkan dan yang bersikap baik terhadap dirinya.